Halo anak-anak, kalian begitu bangun tidur, duduk dan berdoa kan? Katakan terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Tolong saya berbuat baik hari ini. Bisa kan? Ya, pasti bisa. Lihat, ada apa dengan Juno? Huh, panas banget di luar. Hai Juno, kamu basah kuyuk. Iya mah, tadi aku berlari agar segera sampai di rumah. Minum mah, aku haus. Juno, mah, minum es jeruk. Aku haus nih. Juno, mintalah dengan sopan. Mama, aku haus. Juno bisa kan berbicara dengan kalimat yang baik. Aku haus, mah. Aku minta minum. Juno, mama mau mengambilkan minum buatmu. Katakan, tolong ambilkan Juno minum, mah. Maaf, maaf ya, mah. Mama maafkan Juno. Mama, Juno haus. Tolong ambilkan Juno minum, mah. Baik Juno. Mama segera ambilkan es jeruk untuk Juno. Ini. Asik. Eh, iya. Terima kasih, mama. Iya, Juno. Sama-sama. Mama senang. Juno mau belajar minta maaf. Menggunakan kalimat yang baik untuk minta tolong. Dan juga berterima kasih setelah menerima sesuatu. Iya, mama. Juno akan ingat untuk berkata-kata dengan baik dan sopan. Anak-anak, kita dapat belajar mengucapkan kata-kata yang baik dan sopan sekalipun kita lelah, marah, ataupun sedang tidak senang. Mama atau siapapun yang ada di dekat kita akan senang menolong kita. Ayat super kita hari ini dari Amsal, pasal 16, ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang-orang yang mau memperhatikan saya. Tolong saya untuk berkata-kata dengan baik dan menyenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, selamat beraktifitas dan selamat berkata-kata baik dan sopan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.